Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah. Tertulis dalam kitab Masmur 15 ayat 1 dan ayat 2. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, apa yang Anda katakan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Masmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah. Walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Terambil dari kitab Masmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, hanya dengan hidup jujur, kita dapat semakin bermartabat di mata orang lain. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pada Santa Clara University di California, seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 1.500 orang manajer di bidang bisnis, yang menunjukkan nilai yang paling dihargai oleh karyawan dari seorang pemimpin. Para karyawan tersebut mengatakan bahwa mereka menghargai pemimpin yang dapat menunjukkan kompetensi, mampu memberikan inspirasi kepada para pekerja, dan pandai memberikan arahan. Akan tetapi, ada sifat keempat yang lebih mereka kagumi, yaitu integritas. Lebih dari segalanya, para pekerja menginginkan seorang manajer yang memiliki perkataan yang baik, yang terkenal dengan kejujurannya, dan yang dapat dipercaya. Walaupun temuan dari hasil penelitian ini sangat penting bagi para manajer kristiani, Temuan ini juga menyampaikan sesuatu bagi setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, integritas harus menjadi ciri semua orang yang percaya kepada Kristus, apapun posisi mereka. Menurut kitab Masmur 15, kebenaran menjadi inti setiap perkataan dan perbuatan orang kudus. Karena Allah selalu menepati kata-katanya, maka wajar kiranya apabila orang kudus dikenal sebagai orang yang tindakannya sesuai dengan apa yang ia katakan. Kita semua perlu lebih hati-hati dalam menjaga integritas kita. Apakah orang-orang di sekitar kita mengagumi kejujuran kita? Apakah Tuhan melihat kita dengan setia melakukan apa yang kita katakan bahkan apabila hal itu akan menyakitkan bagi kita? Seperti pohon di tepi aliran air, Masmur 1 ayat 3, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemasmur menggambarkan kehidupan orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan bahwa pemasmur tidak menggambarkan orang yang berbahagia itu sebagai pohon yang tumbuh, atau pohon yang tertanam, melainkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang pemasmur ingin sampaikan adalah bahwasannya pohon itu tidak tumbuh di tepi aliran air secara kebetulan atau sebagai akibat dari proses yang alamiah. Pohon itu tidak akan pernah tertanam di tepi aliran air seandainya tidak ada seseorang yang secara sengaja menanam bibit pohon itu di sana. Ini merupakan kiasan yang sangat indah untuk menggambarkan orang yang pada akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam hidupnya. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah timbul, baik secara spontan, natural, maupun dengan usaha yang timbul dari kehendak seorang manusia, sama seperti biji pohon tidak dapat memutuskan untuk tertanam di tepi aliran air, manusia tidak dapat membuat keputusan apapun untuk membuatnya hidup dalam kebahagiaan. Satu-satunya cara agar seseorang dapat menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya adalah apabila ada seorang pribadi, yang berkuasa atas orang itu, yang berintervensi dan menempatkan orang itu ke dalam hidup yang baru. Pribadi yang dimaksud tentu saja adalah Allah, melalui rohnya yang kudus, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tumbuh subur dan menghasilkan buah pada musimnya. Keberadaan buah menunjukkan bahwa pohon tersebut memiliki makanan yang berlimpah sehingga ada bagian yang dapat disimpan sebagai cadangan makanan untuk bertahan hidup ketika musim kering tiba. Tidak hanya itu, buah tidak hanya berguna bagi pohon itu sendiri tetapi juga bagi sang penanam pohon. Orang itu menanam pohon itu di tepi aliran sungai dengan harapan suatu saat kelak ia akan menikmati buah-buah yang matang, manis, dan segar yang pohon itu hasilkan. Demikianlah halnya mereka yang telah menemukan Yesus Kristus dan menerima hidup yang baru. Mereka tidak akan berkekurangan dalam segala hal yang baik yang mereka butuhkan. Mereka sama seperti Daud yang di dalam masmurnya mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak hanya itu, hidup mereka akan berkelimpahan dengan kasih karunia Allah sehingga akan selalu ada berkat yang bisa mereka bagikan sebagai buah untuk membangun orang lain dan terutama untuk memuliakan. Allah yang adalah sang penanam. Buah seperti apa yang akan mereka hasilkan? Firman Tuhan menjelaskannya, yaitu, buah pertobatan, buah kebenaran, buah pengudusan, buah pekerjaan yang baik, buah roh, buah jiwa-jiwa, dengan demikian, seperti kata pemasmur yang mengatakan bahwa, daun pohon itu tidak akan layu, anak-anak Tuhan yang telah terlahir kembali tidak akan berputus asa. Justru sebaliknya, mereka akan selalu memiliki pengharapan dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan mereka. Mereka akan giat bekerja bagi kerajaan Allah dan sekalipun lelah, mereka akan menemukan sukacita di dalam setiap jerih payah mereka sebab Kristus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan berhasil sebab Allah menyertai mereka dan mendengarkan serta mengabulkan doa-doa mereka. Karena itu, pastikan hidup kita telah ditanam Allah di tepi aliran air yang membuat hidup kita berbuah setiap saat. Adalah doa yang paling tulus, doa yang disukai Tuhan. Kenam, Doa dalam kesesakan memiliki kerendahan hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengibah dengan menangis belas kasihan Tuhan untuk membantu, dengan merendahkan diri, maka Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Ketujuh, Doa dalam kesesakan memiliki iman, dalam kesesakan dan kita berseru kepada Tuhan, maka kita melihat keluar dari dalam diri kita. Perhatian kita tidak lagi berpusat pada diri kita, tetapi tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Tak ada pertolongan dari manusia atau dari dunia ini, kita mengharapkan pertolongan dari surga. Ada unsur iman, kita melibatkan iman dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan berespon terhadap iman kita, bahkan meskipun iman yang kita miliki sangat kecil, namun sudah cukup untuk menarik perhatian Tuhan kepada situasi kita. Karena itu, apapun situasi kita, apapun masalah kita, apakah saat ini Anda berada dalam kesulitan, kesesakan, dalam kesepian, merasa diasingkan, dipinggirkan, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan dan muliakanlah Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan, tuluslah di hadapannya, rendahkanlah dirimu di hadapannya, undanglah Tuhan masuk dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam karir Anda, dalam usaha Anda, Hanya dia satu-satunya harapan yang mampu melepaskan kita dari semua kesesakan kita. Apakah Allah dapat berdusta? Allah itu kudus, dan sifat itu membuat dusta sesuatu yang mustahil dilakukan olehnya. Kekudusan Allah adalah kesempurnaan moralitas dan etikanya, totalitas integritasnya membedakan dirinya dari ciptaannya. Kekudusan Allah berkaitan dengan sifatnya yang melampaui segala sesuatu. Allah tidak mematuhi standar kemurnian manapun, ia adalah standarnya. Allah sepenuhnya kudus dengan kemurnian yang tak terbatas sehingga tak mungkin diubah, disebabkan oleh kekudusannya. Ketika Allah berfirman, ia tak dapat dan tak mampu berdusta. Ia tidak pernah menipu, ia tak pernah memelintir atau memberi gambaran yang salah ketika ia bertindak atau berfirman. Dusta bertolak belakang dengan sifatnya. Karena Allah tak dapat berdusta, maka firman Allah, Alkitab, sepenuhnya dapat dipercayai, semua firman Allah adalah murni. Karakter Allah dan komunikasi yang dilahirkan dari karakternya lebih murni dari apapun yang dapat dihasilkan dunia ini. Adapun segala firman Tuhan itulah perkataan yang suci adanya, seperti perak yang tersudi dalam kuih tembikar dan yang disucikan tujuh kali. Dasar dari janji Allah kepada Abraham dalam kejadian pasal 12 adalah sifat Allah yang tak berubah, yakni, sifat kebenarannya yang teguh yang membuat segala sesuatu yang ia firmankan dapat dihandalkan sepenuhnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Naratif ini dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Jika Allah dapat berdusta, maka karakternya tidak melampaui manusia. Manusia mempunyai kecenderungan bersembunyi, memberi gambaran yang salah, dan menyimpangkan kebenaran. Akan tetapi, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sejak semula, Allah telah memberi pahala bagi mereka yang beriman padanya. Iman, atau kepercayaan, dapat dikatakan baik jika yang diyakini memang layak diandalkan. Iman dalam orang yang tak bertanggung jawab tidak ada gunanya. Jika Allah dapat berdusta, maka firmannya layak dicurigai, dan ia tak layak dipercayai. Pada kenyataannya, ia sepenuhnya dapat diandalkan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Yesus, yang, walaupun ia dengan keadaan Allah, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Segala yang Yesus katakan dan ajarkan mutlak kebenarannya, segala yang ia lakukan mencerminkan kebenaran, tokoh seperti Pilatus selalu dibuat bingung oleh kebenaran. Namun Yesus datang demi memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus, bahkan, adalah kebenaran itu sendiri. Yesus tidak dapat berdusta karena Allah tak mungkin berdusta. Dan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, Yesus. Allah, yang tak dapat berdusta, kemurnian moralitasnya melampaui ciptaannya. Ia menghendaki kemurnian moralitas dalam anak-anaknya pula. Allah tak dapat berdusta, dan pengikut Kristus juga tidak boleh berdusta. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Sang Pemasmur bertanya, Sebagian dari jawabannya ialah, dia yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, semoga kita mencintai kebenaran sebagaimana Allah mencintainya. Apakah artinya bahwa Allah adalah Bapak bagi anak yatim? Mas Mur 68 ayat 5 mencatat, Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dari berbagai cara yang dapat digunakan Allah untuk menggambarkan hubungannya dengan umat manusia, ia menggunakan istilah kekeluargaan, bisa saja ia menggambarkan dirinya sebagai diktator yang baik, majikan yang baik hati, atau tuan tanah yang sabar. Namun, ia memilih kata Bapak. Ia menggambarkan dirinya sebagai Bapak karena kita mengenal sosok dan tindakan seorang ayah. Meskin kita tidak sempat memiliki ayah jasmani yang memperlakukan kita dengan baik, kita memiliki bayangan bagaimana seharusnya seorang ayah yang baik berperilaku. Allah telah menanamkan bayangan itu di dalam hati kita. Kita semua butuh dikasihi, disayangi, dilindungi, dan dihargai. Secara ideal, seorang ayah jasmani akan memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal itu. Namun jika mereka tidak mampu, maka Allah tetap dapat memenuhinya. Yesus mengajar para pengikutnya untuk memanggil Allah sebagai Bapak. Di sepanjang Alkitab, Allah menggambarkan kasihnya pada kita seperti kasih sayang orang tua. Meskipun ia memiliki sifat yang serupa dengan ayah dan ibu, ia memilih bentuk maskulin karena mencerminkan kekuatan, perlindungan, dan pemeliharaan. Allah sangat peduli pada anak yatim dan anak yatim piatu. Masmur 27 ayat 10 mencatat, Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Allah tahu bahwa seringkali ayah jasmani tidak hadir atau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ia menawarkan untuk mengisi peran seorang Bapak. Ia mengundang kita untuk berseru padanya ketika kita berada dalam kesulitan, menyerahkan segala kekhawatiran kita padanya dan menikmati persekutuan dengannya. Ia menunjukkan pada kita sifat-sifat yang ia rancang bagi peran seorang ayah. Meskipun seringkali ayah jasmani kita kurang ideal, Allah berjanji bahwa dalamnya semua orang dapat memiliki Bapak yang sempurna. Orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita. Masmur 5 ayat 12 berkata secara jelas, Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Tempat perlindungan sangat menentukan suka cita kita. Jika kita berlindung pada orang yang salah, maka kita akan mendapatkan masalah baru, bukannya suka cita. Tempat perlindungan yang membawa suka cita hanyalah pada Tuhan. Ada banyak alasan untuk tidak bersuka cita, misalnya saja ada masalah berat, sakit penyakit, sulit mencari pekerjaan, harga-harga kebutuhan hidup yang makin mahal, biaya pendidikan kian melangit dan sebagainya sehingga banyak orang Kristen hidupnya dikendalikan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan. Padahal, kehendak Tuhan bagi anak-anaknya adalah, bersuka citalah senantiasa. Kata, senantiasa, berarti selalu, di segala keadaan dan terus-menerus. Namun, mana mungkin kita bisa bersuka cita senantiasa di tengah dunia yang serba sulit dan penuh problematika ini? Bersuka cita senantiasa bagi orang percaya adalah sangat mungkin. Memang, kita tidak akan mampu bersuka cita dengan kekuatan sendiri. Untuk dapat bersuka cita, senantiasa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya suka cita ku ada di dalam kamu dan suka citamu menjadi penuh, tinggal di dalam Tuhan dan mengasihi namanya akan beroleh suka cita. Jadi, rahasia beroleh suka cita di segala keadaan adalah ada di dalam Tuhan, sebab dia adalah sumber suka cita. Bila fokus kita hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada, kita akan kehilangan suka cita, tetapi Paulus senantiasa mengarahkan pandangan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya di segala keadaan, di penjara, tertindas, terjepit, teraniaya, mengalami kapal karam, ia tetap bisa bersuka cita, karena ia tahu bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya melipat gandakan suka cita di dalam hidup kita. Pertama, fokus kepada Yesus, artinya terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan urapan kasihnya untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Yesus adalah firman Allah yang hidup, fokus kepada Yesus adalah fokus pada firmannya. Seorang yang intim dengan Tuhan pasti mencintai firmannya karena Yesus mengungkapkan isi hati dan kehendaknya dalam firmannya. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, misalnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, keuangan, dan lain-lain, carilah jawabannya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan ketika kebenaran itu kita terima, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita sehingga kita diberkati dan suka cita Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Kedua, tingkatkan penyembahan. Penyembahan merupakan wujud dari suatu hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa dalam suatu hubungan pribadi itu selalu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagai contoh hubungan kita dengan lawan jenis dimulai dari hubungan pertemanan lalu meningkat kepada hubungan berpacaran lalu meningkat lagi ke hubungan pertunangan sampai akhirnya masuk di dalam hubungan pernikahan. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin menyatakan isi hatinya kepada kita. Menjelang kedatangannya yang sudah semakin dekat, Tuhan semakin menyatakan belas kasihnya kepada orang-orang miskin dan sengsara, dan semakin intim kita dengan Tuhan maka kita akan merasakan urapan belas kasihan sedang Tuhan lepaskan kepada kita. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang miskin dan sengsara, kita spontan memiliki sikap hati yang berbeda yaitu hati yang penuh belas kasihan Tuhan. Ketiga, mempersiapkan pesta bagi Sang Raja. Apakah sebenarnya inti kehidupan seorang pengikut Kristus? Apalagi yang kita harus lakukan jika keselamatan sudah terjamin. Apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa mati adalah keuntungan itu sangat tepat dan benar. Lebih untung kita mati di dalam Tuhan karena kita tidak perlu dipusingkan dengan masalah-masalah dunia ini. Tetapi kenyataannya Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini yang tujuannya adalah mempersiapkan pesta karena kita diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Karena itu, teruslah berlindung kepada Tuhan agar hidup kita bersuka cita selalu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini, Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan, dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, Ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Amin. 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 Terima kasih.